7 wanita yang dicintai oleh Allah SWT Wanita yang menutup aurat Perempuan yang menutup aurat adalah bukti ketahatannya kepada rohnya Selain dicintai Allah, mereka yang menutup auratnya dan lidah akan dimuliakan oleh Allah SWT Kriteria dalam berpakaian antara lain Menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan Menjaga pandangan dan kemaluannya Dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 31 Allah SWT mengingatkan perempuan beriman supaya menjaga pandangan dan melihara kemaluannya Artinya tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka Kemudian mereka diperintahkan untuk memelihara kemaluannya farji Agar tidak jatuh ke lembah persijinaan Betah tinggal di rumah Allah SWT berfirman Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu Dan laksanakanlah sholat, tunaikan azakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya Quran Surat Al-Azhab ayat 33 Memiliki sifat malu Sifat malu adalah mahkota bagi perempuan Apabila rasa malu sudah tidak dimiliki perempuan Maka ia akan mudah tergelingkir dalam perbuatan buruk dan maksiat Itu sebabnya Allah SWT sangat menyukai perempuan memiliki rasa malu Taat kepada suami Allah SWT menyukai wanita yang taat dan setia kepada suaminya Dalam riwayat Atrimizi disebutkan Wanita mana saja yang meninggal dunia Lantas suaminya ridok padanya Maka ia akan masuk surga Menjaga kehormatan suami Rasulullah SAW pernah ditanya Siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya Mentaati suami jika diperintah Dan tidak menyelesi suami pada diri dan hartanya Sehingga membuat suami benci Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad Bersyukur dan pemberian suami Rasulullah SAW mengingatkan kumperempuan lewat sabda beliau Allah SWT tidak akan menilat kepada wanita Yang tidak bersyukur kepada suaminya Dan ia tidak merasa cukup dan apa yang diberikan suaminya Hadis riwayat An-Nasa'i dan Al-Bihaki Wallahu alam bisawab